Ini adalah lanjutan saham-saham apa saja yang bagus tapi harganya masih murah dan bisa dibeli dengan dana di bawah Rp100.000. Harap diperhatikan bahwa harga saham di video ini mungkin tidak sesuai dengan saat teman-teman membeli karena harga saham sangat fluktuatif dan dalam hitungan hari bisa berubah-ubah. Bisa lebih mahal dan bisa lebih murah. Jangan lupa untuk menonton video part 1 untuk saham-saham menarik lainnya. Selamat datang di channel Investor Eceh. Seri Rejeki Isman, simbol SRI-L. Ini adalah saham yang berada di dalam industri garmen. Saat ini harga saham berada di kisaran Rp330 per lembar saham atau bisa dibeli dengan minimal 1 lot Rp33.000. Seril adalah salah satu saham dengan harga di bawah Rp1.000 yang masuk dalam indeks LQ45, indeks yang merangkum 45 saham paling liquid di bursa. Valuasi PI saat ini hanya 8 kali dengan rasio PBV 0,9. Cukup menarik jika dilihat dari kedua rasio ini. Kinerja revenue Seril sangat bagus. Bisa dilihat dari grafik ini bahwa dalam 3 tahun terakhir sejak 2015, Seril selalu mengalami peningkatan pendapatan dari Rp2,1 triliun pada kuartal 3 2015 menjadi Rp3,5 triliun pada kuartal 3 2018. Dan jika dirata-rata, maka pendapatan Seril selalu mengalami peningkatan di atas 18% per tahun. Dari rasio hutang DER, Seril saat ini berada dalam rata-rata terendahnya dalam 3 tahun terakhir. Atau bisa dibilang pertumbuhan ekuitas perusahaan ini lebih baik daripada pertumbuhan hutangnya. Dan secara teknikal, saat ini Seril sedang dalam masa koreksi. Jika tertarik dengan saham ini, bisa pertimbangkan level buy di area 320 atau di area 280. Kemudian ada saham dari sektor telekomunikasi, SmartFrend, dengan simbol FREN. Saat ini di kisaran Rp260 per lembah saham atau minimal dana untuk beli Rp26.000. Harga saham Frend sudah meningkat lebih dari 230% sejak awal tahun 2019. Yang menjadi perhatian saya adalah pertumbuhan revenue Frend yang sangat baik dan stabil. Pada kuartal ketiga 2015 mencetak revenue Rp755 miliar dan terus naik hingga kuartal 3 2018, revenue sudah naik 85% menjadi Rp1,4 triliun. Yang perlu diperhatikan adalah laba persaham dan return on equity-nya yang masih minus. Tapi jika mereka bisa menjaga pertumbuhan revenue dan net income-nya, saya optimis dengan saham ini. Apalagi dengan akuisisi dari grup Sinarmas, perusahaan ini pastinya tidak akan kesulitan untuk mendapatkan ceruk pasar yang lebih luas di Indonesia. Pada 2019 ini, Frend akan menutup produksi Andromax dan lebih fokus kepada kerjasama bundling paket bersama Apple, Oppo, Samsung, hingga Xiaomi. Ciputra Development, simbol CTRA Industri properti di tanah air saat ini yang sedang lesu jangan dipandang sebagai hal yang negatif semata. Namun, kita sebagai investor harus mencari peluang yang bisa dimanfaatkan. Ditambah Ciputra bukanlah nama kemarin sore dalam bisnis properti. Saat ini Ciputra berada di kisaran Rp900 per lembar saham dan bisa dibeli dengan dana Rp90.000. Secara teknikal, saham ini cukup menarik karena sudah berada dalam area support kuat di area Rp700-Rp900. Saat ini saham sedang dalam masa konsolidasi atau dalam masa akumulasi untuk menentukan arah berikutnya. Entah bisa break ke bawah atau bisa break trendline ke atas. Berharap saja agar suku bunga bisa diturunkan sehingga penjualan properti bergairah kembali. Kinerja fundamental CTRA memang tidak sebagus saham-saham sebelumnya karena pasar properti yang masih lesu. Mari kita amati sekilas kinerja fundamental dari Ciputra. Bisa kita lihat bahwa pertumbuhan revenue selalu meningkat sejak 2008 hingga 2015. Dan dari 2016 hingga sekarang, revenue cenderung melemah. Namun, jika kita amati secara kuartal, sebenarnya saham ini mengalami peningkatan 23% secara revenue dan 68% untuk net income-nya. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Valuasi PBV saat ini menunjukkan bahwa CTRA sedang dalam rata-rata terendahnya dalam 3 tahun terakhir. Dengan rasio perbandingan hutang dengan ekuitas yang terbilang baik. Tercatat pada kuartal ke-3 2018, CTRA memiliki DER 0,58. Jika ingin mencoba berinvestasi pada Ciputra, sebaiknya beli sedikit-sedikit dahulu. Akumulasi pelan-pelan karena secara teknikal saham ini sudah berada dalam area support. Saham bisa ribuan banyak jika tahun 2019 ini pasar properti lebih baik dari tahun 2018. Oke, itu tadi saham-saham yang bisa dijadikan pertimbangan bagi teman-teman investor. Selalu lakukan analisa lebih lanjut dan jangan hanya membuat keputusan berdasarkan video ini saja. Selalu beli saham secara bertahap, jangan langsung masuk all-in karena tidak ada yang tahu kapan saham akan naik maupun turun. Jika mendapatkan info berharga dari video ini, please klik like, bagit ke sosmed, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.